Intro Wanita punya dokter, sekarang kita punya seorang wanita dan wanita ini adalah doktor, beda ya? S3 nih ya? Doktor termuda di Indonesia, wanita termuda, usianya berapa? Lihat videonya. Nastiti Intan Permatasari, gadis kelahiran Madiun 26 tahun silam ini mendadak viral karena berhasil menyelesaikan program doktor bidang ilmu kedokteran dengan nilai indeks prestasi kumulatif sempurna yakni 4,0 pada 1 Agustus lalu di Universitas Airlangga, Surabaya. Inilah kisah selengkapnya. Baik, kita udah aja ini adalah doktor muda kita nasib di Intan Permatasari. Dapet ilmunya saya. Oh ya? Ini saya belajar di belakang gimana caranya bisa S3 dengan usia yang muda. Apa kabar? Tapi Anda udah tua jadi percuma sama apa ini? Ya sebelum meninggalkan. Oh iya, kalau gitu cepat-cepat ya. Apanya mencari ilmunya. Silahkan dong. Terima kasih. Doktor. Saya lebih gini, saya tidak kaget dengan gelar doktornya. Saya kaget dengan 4,0-nya. Oh. Apakah tidak pernah dapat nilai di bawah A atau diulang? Enggak. Maksudnya nilai itu kita enggak pernah ngecek sebenarnya. Terus di cyber ada sih yang di web, di webnya kita. Jadi kita mahasiswa kan pasti penyandim tuh. Betul. Terus kita cek per semesternya. Emang tiap semester kita bisa cek. Cuma yang terakhir di ujian terbuka kan kita enggak tahu enggak disebutin nilainya berapa. Tapi udah viral aja gitu mas. Ternyata? Empat. Empat? Iya. Luar biasa. Tahunya juga dari ini, dari teman-teman. Kayaknya nilainya 4 yaudah ini. Padahal waktu ujian enggak dikasih tahu, cuma kumlot gitu aja. Usia berapa tadi? 26 tahun. 26 tahun. Ambil jurusan apa ya? S3-nya ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran? Iya. Nah, gimana? S3-nya ilmu kedokteran? Ilmu kedokteran. S1-nya? S1-nya biologi. Emang bukan dari dokter. Bukan dari dokter, biologi. Terus S2-nya? Kedokteran tropis. Kedokteran tropis? Apa itu? Jadi kita belajar tentang penyakit-penyakit tropis aja gitu. Oh, penyakit-penyakit tropis. Oke. S3-nya kedokteran? Ilmu kedokteran aja. Ilmu kedokteran. Oke. Tesisnya? Saya tentang gini, identifikasi bakteri tuberkulosis paru gitu. TBC. TBC, ya. Berarti S1-nya berapa lama tuh? Kebetulan S1-nya cuma emang 3 setengah tahun. Terus masuk di S2, 1 setengah tahun. Terus 2 setengah tahun S3. Jadi ini biasiswa? Iya, biasiswa. Biasiswa. Dari Kemaristek Dikti. Jadi kalau di UNER ada S2, S3, 4 tahun. Tapi kalau di ITS Redra itu langsung S3. Dikasih waktunya 4 tahun. Sama, dikasih waktunya 4 tahun. Cuma di UNER S2, S3 gitu. Biasiswanya dapat karena tes? Iya, tes. Ada tes. Kalau di UNER ya. Di UNER ada psikotest. Terus tes tulis. Wancara sama kita nyiapin pra-proposalnya itu. Enggak capek belajar, Pak. Pertanyaannya kebanyakan itu ya. Main juga kok main. Sosmen juga. Cuma emang kalau waktu belajar, ya belajar. Gimana bagi waktu belajar? Kebiasaannya sih belajarnya diniari. Jadi jam 8-9 itu malah ngantuk tidur dulu. Kebetulan kan muslim ya. Jadi sekalian sholat malam. Terus belajar. Sampai tidur lagi sih. Terus subuh bangun. Udah. Ya kadang baca, kadang enggak. Tapi emang kalau ada waktu luang itu dimanfaatin buat baca-baca apa aja sih. Ada orang tuanya coba. Ibu. Ibu, tapi anak sendiri ini dari SD, SMP, SMA itu memang peringkat terus atau gimana? Alhamdulillah iya. Sejak TK. Sejak TK? Peringkat di atas. Katanya bu, dia dari kecil ini sukanya belajar, enggak suka main. Main juga, tapi belajar nomor satu. Karena disuruh atau karena memang anaknya begitu? Emang kita untuk melatih dia disiplin untuk selalu belajar, tapi untuk main dia bisa membagi waktu, untuk menyelesaikan PR dia diulang, 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 sampai tiga kali minimal. Ehm. Ehm. Suka begitu, jadi normal aja main biasa, sosialisasinya ya. Iya, tampak kalau nggak ada main bingung, apa namanya, capek juga kadangnya. Saya kan emang suka belajar, suka baca apa, suka gitu. Atau kamu memang pinter aja. Ehm. Encel mas. Kalau pinter itu bisa di, gimana ya, bilang pinter itu relatif gitu mas, jadi cuma emang mulai tambah suka belajar, apalagi kan dari S1-nya basic ya, terus S2, S3-nya ke dokteran. Jadi itu harus lebih belajar kan, ya itu baru ngejar banget. Iya. Soalnya takut, kalau nggak lulus empat tahun kan kena sanksi dari kemarin stek. Iya, karena ada biasiswa. Biasiswa, iya. Oke, oke, kita beri dulu, kita akan ngobrol lagi dengan Isri setelah yang satu ini, yang mana-mana tetap di hitam. Dulu minder mas Didi. Kenapa? Ya, karena apa ya, ada lulusan dari luar negeri misalkan, kayak gitu. Jadi, kayak kita tuh mau speak up pada minder dulu.